analisis RRQ Albert Albert ya udah anggap aja ini Albert gitu walaupun nggak ada mirip-miripnya Albert ini awalnya pemain MDL pak tapi karena kalau nggak salah RRQ MPL itu kekurangan orang dan melihat kemampuan Albert yang jago pakai hero core-nya dinaikinlah ke MPL pak api pak api gue jago nih naikin gue ke MPL dong Oke guys gue mau klarifikasi kalau Albert mau naik ke MPL jadi kalau kita kalah maklumin guys anak baru soalnya dan kalau kita kalah nggak usah Viva ruar Viva ruar lagi deh Viva RRQ EVOS ruar dah that's it Albert ini udah menjuari MPL Indonesia bersama RRQ Hoshi sebanyak dua kali yaitu pada season 6 dan season 9 awal-awal kedatangan Albert pada MPL season 6 Albert ini sering dihujat coy karena emang awal-awal Albert ini datang ke MPL belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya pak tapi pas final MPL season 6 game season terakhir Albert ini yang nyelamatin RRQ dari kekalahan dan semenjak itu Albert diberi julukan sang baby alien dan namanya menjadi terkenal seperti sekarang ini Albert di MPL season 10 sampai regular season terakhir ini telah berband sebanyak 32 game dengan win rate 56,25 persen dengan rincian seperti ini menggunakan Akai sebanyak 5 kali dengan win rate 40 persen line slot 6 kali win rate 83,5 persen hanya kalah satu kali Karina 2 kali win rate 50 persen Link 3 kali dengan win rate 33,3 persen Benedetta 2 kali win rate 50 persen Balmon 5 kali win rate 60 persen Pakuito 5 kali win rate 60 persen Chou 2 kali win rate 0 persen Julian 1 kali win rate 100 persen dan Hayabusa 1 kali win rate 0 persen cukup banyak pilihan hero dari Albert ini dengan data ini bisa dibuktikan kalau lancor Albert adalah hero power Albert untuk sementara ini selama regular season dan disini gue bakalan membuat penilaian tentang penampilan Albert selama regular season ini Pak untuk micro Albert gue kasih nilai 90 persenatus cukup baik mikro dari Albert ini cuman kadang-kadang agak oleng aja Pak si Albert ini gitu untuk makro gue kasih nilai 85 persenatus nah karena Albert ini jungler ada penilaian buat retrinya juga Pak buat retrinya Albert gue kasih nilai 85 persenatus juga awal-awal MPL season 10 mulai retrinya Albert ini dewe banget Pak tapi menuju akhir-akhir regular season season seperti ini retrinya Albert mulai agak oleng makanya gue kasih nilai 85 kalau gue lihat-lihat dari game yang pertama ini Albert itu memiliki kecenderungan untuk roaming ke area godland untuk membantu scalernya mendapatkan lebih banyak gold dan memenangkan laningnya pergerakan seperti ini sangat-sangat menguntungan bagi godliner di timnya karena otomatis godliner musuh akan tertekan dengan kehadiran Albert untuk roaming ke lainnya si godline ini Albert ini terkenal sangat-sangat objektif setiap ada kesempatan untuk turtle dia selalu rotasi dimana lain turtle berada nggak hanya itu juga walaupun dalam kondisi menang sekalipun dan level yang didapatkan sudah level maksimal Albert ini tetap objektif untuk mendapatkan jungle-jungle musuh atau jungle-jungle miliknya sendiri tujuannya adalah untuk memperkaya diri mereka sendiri agar ketika ada suatu keadaan Albert ini bisa Montek mengganti item-itemnya dengan bebas Pak tanpa kekurangan gold gitu sudah memasuki late game seperti ini Albert sudah berani buat maju-maju sendirian jauh dari teman-temannya buat melihat gimana kondisi Lord masih tipis atau darahnya Lord masih lebih banyak gitu karena dasarnya hero yang dipakai itu Palmon jadi ya punya darah tebal dan punya defense yang banyak hal ini memudahkan Albert untuk maju-maju tanpa takut mati untuk nyolong Lord atau kontes Lord lanjut ke game kedua disaat midline nggak ada yang jaga karena Clay sama finn lagi rotasi bawah disini decision Albert bagus banget Pak Albert menghentikan rotasi junglernya untuk membersihkan Minion yang ada di mid tujuannya disini agar midnya nggak hancur lah gitu aja nanya ngeliat sujujin lagi digubungin dibawah dan buff birunya sujujin nongol Albert disini memilih untuk ngambil buff birunya Albert tujuannya apa biar sujujin tambah miskin lah tanya terus dah jem nontonin aja nih lanjut kuwilaki ngopenggopok yang katanyaster 9 km point hai 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 Terima kasih telah menonton!